Hai cofren, disini ada pertanyaan yaitu luas persegi panjang jika diketahui perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 9 banding 7 dan kelilingnya adalah 64 cm. Untuk mencoba pertanyaan ini langkah yang pertama, pada perbandingan yaitu panjang banding lebarnya akan kita tambahkan dengan variable pengalinya. Maka dari sini tahap panjang dibandingkan dengan lebar kita misalkan variable pengalinya sebagai A, perbandingannya menjadi 9A dibandingkan dengan 7A. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai 9A dan 7A tersebut atau panjang dan lebar sebenarnya dari persegi panjang tersebut melalui keliling persegi panjang yang diketahui itu 64 cm. Di mana keliling sebuah persegi panjang rumusnya adalah 2 dikalikan dengan panjang ditambahkan dengan lebar, maka sama dengan 64. Selanjutnya di sini 2 dikalikan dengan panjangnya adalah 9A ditambahkan dengan lebarnya adalah 7A, disini sama dengan 64. Atau 2 dikalikan dengan 9A ditambahkan dengan 7A, hasilnya adalah 16A, maka di sini sama dengan 64. Sehingga 2 dikalikan dengan 16A, hasilnya adalah 32A, sama dengan 64, maka nilai A-nya di sini adalah 64 per 32. Atau nilai A-nya di sini adalah 2, sehingga dari sini dapat kita lanjutkan, untuk ukuran panjangnya adalah 9A, maka sama dengan 9 dikalikan A-nya adalah 2, sehingga panjang dari persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Kemudian untuk lebarnya di sini adalah 7A, maka sama dengan 7 dikalikan dengan A-nya adalah 2, maka sama dengan 14 cm. Sehingga dari sinilah kita bisa mencari, yaitu luas dari persegi panjang tersebut, didapatkan dari panjang dikalikan dengan lebar. Maka luasnya sama dengan 18 dikalikan dengan 14 cm. Maka dari sinilah dapat kita tentukan, untuk luas dari persegi panjang tersebut adalah 252 cm persegi. Jawaban yang benar untuk soal tersebut yaitu B. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.